Terima kasih. 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 masyarakat perbuatan menjadi pininal itu adalah sebenarnya karena masyarakat mencantinya menegelnya sebagai kejahatan jauh HP itu bikinan manusia kejahatan yang disebut di dalam KUHP itu bikinan manusia masyarakat yang membuatnya dan kalau seorang laku kejahatan sudah dicatkan jahat maka kehidupan seterusnya seseorang itu akan dibayangi oleh capri yang akan menjaga kakunis, labeling dan sebagainya ini saya sederhanakan saja pikirannya yang penting adalah bahwa hak kritikal itu mengkritik bahwa pengertian kejahatan itu tidak bebas value bebas milik yang membawa nilai dari orang-orang yang merasa dirinya mewakili moral masyarakat seperti misalnya kita lihat undang-undang di dalam masa kritik kita ada lagi kelompok lain yaitu yang dikatakan mempunyai ini pendekatan konflik konflik view ini lebih keras lagi sebenarnya memkritik masyarakatnya masyarakat positif maupun utama masyarakat klasik dan neoplasik karena masyarakat klasik dan neoplasik adalah masyarakat yang mendasari hukum pidana di seluruh dunia sebenarnya dimulainya dari modenang prancis menurut yang dinamakan konflik view maka hukum itu tidak lebih dari alat the ruling class alat dari kelompok yang berkuasa dan dia menjadikan kejahatan itu sebenarnya suatu konsep yang tidak netral tapi mengandung nilai politik sesuai dengan apa yang dilihat apa yang dilihat oleh kelompok yang bersuasa dikandung contoh misalnya debat yang sampai sekarang berkepanjangan diamerikan antara partai publik dengan partai demokrat demokrat sekarang berkuasa demokrat mau membebaskan misalnya amborsi ini ditetap oleh fakultai publik yang profesional yang menganggap kekuasaan amborsi adalah satu kejahatan yang benar yang akan membunuh janin juga kita lihat yang minyak sekarang itu ada debat besar karena masalah G G yang dulu diizinkan masuk dalam tentara dan ini adalah don't ask don't tell jadi you masuk lah sebagai G dan kepada pimpinan obsir-obsir jangan banyak apakah anda normal atau gay atau lesbian jadi don't ask and don't tell jadi nah konsep itu seperti sekarang anda tahu sudah diperjuangkan mau dicabut mau banyak masalah jadi ini yang sebenarnya dikatakan oleh masa kritikal yang diramakan kejahatan itu tidak mutra yaitu mengandung sebenarnya values nilai-nilai dari kelompok yang berkuasa lebih teras lagi masjid kritikal itu mengatakan mereka yang berkuasa itu menjadikan kejahatan suatu konsep politis dan dalam banyak hal hukum itu dipergunakan untuk mengontrol memendankan di underclass kelompok bawah saya ingin tegaskan di sini bahwa masker kritikal ini memang bisa dibawa jauh santai terhadap kreditor terminologi paraksis terminologi tapi saya mengolongkan di dalam masyarakat kritikal juga orang seperti Sutterland Sutterland juga kritis Sutterland kenapa Sutterland bisa menciptakannya dinamakan white-collar crime karena Sutterland tidak membelima begitu saja bahwa hanya perbuatan yang ada dalam criminal code white-collar crime adalah kejahatan dari orang-orang yang terkormat yang tidak ada di dalam P sebenarnya Bonner Bonner pernah menulis sebuah buku bukan Bonner kecil yang banyak terhadap di Indonesia itu Bonner yang besar yang bicara mengenai masalah ekonomi dan memang Bonner membawa pikiran-pikiran Marxis dalam Becker Becker yang tahu mengenai penulis secara mengenai labeling dan sebagainya yang tadi saya bicarakan nah kenekatan masa kritikal ini memang ditujukan pada proses-proses sosial yang menjadi dasar dan yang membentuk dunia di mana kita itu hidup jadi jadi dia tidak normatif sifatnya pasal kritikal membuka dan mencoba menerangkan membuka kemakanan daripada dan mencoba memahami bahwa kejahatan yang terjadi pelanggaran dari aturan-aturan yang dinamakan tidak didana kejahatan itu itu adalah akibat dari atau berhubungan dengan proses-proses sosial proses sosial dari dunia di mana kita jadi kelompok masker kritikal yang mulai dari Sunderland baca saja buku Sunderland tahun 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 40-an dia sudah mengatakan penelitiannya sudah juga menaik bagaimana hukum pidana itu dirumuskan dan diraksanakan jadi tidak terima begitu saja tidak terima begitu saja apa yang dinamakan oleh DPR atau oleh Parlemen sebagai kejahatan tapi bagaimana sebenarnya siapa yang ada di daftar yang mendorong yang yang mengajukan paturan-paturan tidak dan mengumuskannya bagaimana proses itu memberikan label kejahatan dan label kejahatan dibicarakan juga mengenai masalah kuasa power jadi kritikal kriminaloji memang sangat menggedepankan bagaimana aspek kuasa power lebih mudah menentukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan penguasa itu sebagai kejahatan apa yang dianggap bertentangan dengan apa pemawan dari mereka yang berkuasa tinggal dicap saja sebagai kejahatan lebih mudah karena adanya kuasa itu dan dengan sendirinya juga kuasa power itu memungkinkan dia lebih mampu menaruhi pelaksanaan penegapan umumnya jadi kalau kita simak kejadian akhir-akhir ini di negara kita kita kalian bisa memahami apa yang dimaksud oleh masyarakat kritikal itu jadi masyarakat kritikal untuk menangkap ini power sebagai salah satu faktor yang perlu waktu diperhatikan di dalam kita mempelajari menurut menurut saya kausa kejahatan dan dalam hal ini saya mencoba memahatkan kausa itu dalam hati luas kausa kejahatan itu harus ada dalam masyarakat sendiri ini berbeza tentu tidak terdekat sosial sosiologi teknologi dan psikologi saya tidak memikari bahwa ada kemungkinan orang-orang yang di dalam dirinya mengandung sifat-sifat yang lebih memudahkan dia untuk melakukan sesuatu pelanggaran tidak agresif misalnya dia emosional misalnya dia sebagainya karena itu menurut hewan saya masih dihaloman dua penanggulaan kejahatan bukan dilakukan melalui ini yang selalu saya tekan kajikan teman-teman dari polisi penanggulaan kejahatan bukan dilakukan semata-mata melalui menanggapkan hukum yang lebih efektif lebih efektif lebih keras SDM yang ditingkatkan jumlahnya di terbanyak sekarang itu penanggapan hukum harus lebih efektif pendekatan di Indonesia sekarang mengikuti menurut saya masalah klasik dengan konsep female-nya dan memang tidak bisa dihindari karena KUHP kita itu dasarnya sebenarnya adalah konsep klasik dan juga bukan caranya kita menanggulangi kejahatan dengan menetralisasi kausal yang ditemukan melalui penelitian ilmiah ini pendekatan yang dianggungi di Indonesia sesuai masalah kusik 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 masalah pelajari broken homes pelajari dropout sekolah pelajari itu adalah faktor-faktor dipakai untuk yang harus dikhidmatkan poverty untuk parentalisasi kausal dengan pendekatan masyarakat kritikal maka politik kriminal yang harus diajukan berbeda terhadap takobah tidak dengan menghukum semua yang punya takobah untuk dipergunakannya pemakaian atau mati yang dilakukan di Singapura dan di Malaysia menurut masyarakat penampungan kejahatan yang sekali lagi dalam arti luas seharusnya dapat dilakukan melalui masyarakat yang lebih demokratis dalam arti mengurangi proses konflik kuasa yang tidak wajar mengurangi proses diskriminasi terhadap mereka yang kurang kuasa mungkin powerless jadi pendekatannya lain sekali masyarakat harus juga karena isunya dalam mengenai power isunya dalam mengenai diskriminasi maka cara penanggulangan yang bisa makan di juga telah lebih membuka masyarakat menjadi lebih demokratis mengurangi proses konflik konflik itu antara lain adalah merencak perbuatan-perbuatan yang tidak boleh penguasa tidak menyenangkan mereka itu sebagai sejahatan dan yang kedua adalah pendekatan yang lebih manusiawi pada pelanggan khususnya kepada first offenders dengan demikian tadi kurangi yang saya dipenuhi sebagai labeling dan yang lemah menamakan secondary deviance pendekatan yang lebih manusiawi yuhanism ini tadi sudah diceritakan oleh proktor lagi mengenai this making terminology itu juga menurut saya termasuk dalam kompong besar masa kritikal masih di kolom kedua bagi saya masa kritikal dasarnya adalah pada teori-teori mengenai proses sosial yang mengajarkan bahwa kriminalitas adalah fungsi dari interaksi manusia dengan berbagai organisasi lembaga tanata dan proses-proses di dalam masyarakat menurut teman saya pendekatan itu mendekati pemahaman tentang kejahatan sudah dilakukan mulai dari Sutherland Reckless Baker dan Shure dan kalau kita lihat tahun ini sudah dari tahun 40-an sampai 70-an tapi di teori yang melihat masalah kejahatan itu sebenarnya berada di dalam masyarakat itu sendiri yang mencoba menjelaskan yang dilamakan kejahatan dan kejahatan itu melalui proses interaksi manusia dengan berbagai organisasi lembaga dan proses-proses masyarakat ini kemudian menurut teman saya berkembang menjadi teori-teori konflik social konflik teoris kalau tidak begitu cara mempikir saya sekarang kita kalah tiga teori-teori dalam kompet dalam kelompok teori-teori konflik sosial ini melihat kejahatan sebagai fungsi dari konflik-konflik yang ada di dalam masyarakat jadi bukan hanya sepeda proses yang ada dalam masyarakat tetapi justru yang diangkat ke atas adalah konflik yang ada dalam masyarakat dan teori ini lebih menekankan pada proses sosial dalam konteks konteks sosial ekonomi dan melihat antara baik pada kemungkinan peranan pemerintah sendiri menciptakan lingkungan yang mendukung penyumbang sosial pendekatan yang dilakukan misalnya di Amerika terhadap orang kulit hitam pada waktu itu sekarang yang dilakukan di Amerika terhadap yang mereka namakan migrat yang datang dari Meksiko semua itu sebenarnya menciptakan suatu lingkungan yang mendukung penyumbangan penyumbangan sosial social 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 juga di dalam teori konflik sosial ini dibicarakan mengenai peran kompok dominan dalam membentuk suku pembelian kita bisa bicara bahwa DPR itu adalah wakil suara kakya dan sebagainya tapi kita juga harus sehingga realitas untuk mencoba DPR memakilih sebagian kompok-kompok tertentu di dalam masyarakat dan kompok yang dominan ini yang nanti akan membentuk hukum khususnya pembelian dan yang akan menarik nanti bukak yang sekarang akan di bawah KUHP dan Cakar KUHP juga di sini mendakar dia sama permasalahan yang dikutuk dalam berbagai undang-undang yang lalu karena ini adalah undang-undang yang penuh berbagai macam nilai yang berkompetisi yang bersaing satu sama lain dan juga teori-teori konflik sosial ini mengkritik adanya bias di dalam sistem peragian tidak menambahkan di sini atau saya merasa perlu untuk mengatakan di sini memang pada awalnya teori-teori konflik sosial ini berangkat pada pemikiran Karl Marx yang dalam tahun 1848 menampingkan manifesto komunisnya dan ini untuk ideologi ditafsirkan oleh Wonger dengan Kriminality and Economic Condition tahun 1918 Jarndorf yang berbicara tahun 59 sudah ini 50 tahun yang lalu kelas dan kelas konflik di dalam edasial society dan FOL yang sampai sekarang masih terus berbahagian di dunia garanti atau kriminologi tahun 19 tahun 19 dapat dari mana saya mengambil sebenarnya pemikiran mengenai critical kriminologi itu pada waktu yang bersamaan dengan ujungnya tulisan-tulisan itu yang di sekitar bawah 65 berkembang juga ketik terhadap statistik resmi umumnya yaitu statistik resmi kepolisian polis status karena itu yang paling dekat dengan kejadian dalam masyarakat penelitian menunjukkan bahwa kejahatan ternyata lebih merata terdistribusi dalam berbagai serata masyarakat kontini berkentangan dengan statistik resmi yang menggambarkan bahwa terdapat lebih banyak kejahatan dan pelakunya di lingkungan kelas bawah dan kalau kita lihat di LP 80% tarah pidana di LP adalah orang miskin orang bono sehingga ada kesan bahwa memang kejahatan banyak terjadi di kelompok lingkungan kelas bawah dibandingkan dengan di lingkungan kelas menangan kelas menangan kelas menangan kelas menangan kelas menangan kelas menangan akan begitu dibandingkan dengan jaman saya mahasiswa Anda beruntung bahwa dengan peristiwa-peristiwa seperti BLPD dan apa-apa yang kita lihat belakangan ini Anda menyadari kebenaran itu bahwa sebenarnya di middle kelas dan upper kelas banyak juga terjadi kejalan namun dia tidak recorded dan kenapa dia tidak recorded karena SPB itu memang baik ini cerita lagi dari masyarakat ini kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok kelas bawah dan karena itu ikut pendapat yang pada tahun pada tahun profil lagi saya sedang menggarang panjang atau MAPI di kerajaan tahun 80-an sangat ditentang yaitu pandangan bahwa the justice system sebagai mekanisme to control the lower class and maintain the status quo rather than as the means of dispensing even handed justice sistem keadilan itu sistem SPG kita itu sebenarnya satu mekanisme untuk mengontrol masyarakat kelompok-kelompok bawah untuk menjaga yang namanya kesimbangan status quo sebenarnya harmonisasi dalam masyarakat sebenarnya membiarkan yang di bawah di bawah yang di atas di atas pada waktu itu timbul pada tahun-tahun itu timbul antara lain timbul dari Richard Kuhny Social Reality of Crime kalau salah masyarakat bahasa Social Reality of Crime Richard Kuhny dan juga Ian Taylor Ian Taylor dalam Paul Tegung dan Yogyakarta itu new terminology ada bukunya 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 baru itu anda bisa bayangkan tahun 80 dulu masih top party masih ada pemeriksaan terhadap orang-orang PKI maka pikiran-pikiran seperti ini dianggap sebagai pikiran-pikiran situasi saya menambahkan disini bahwa tahun 71 ada buku dari Changlist dan Seidman dan juga nadanya sama dulunya Law Order and Power dan buku ini merupakan buku referensi utama dalam tulisan-tulisan dari alamakum Prof. Sarjumpa Sarjumpa Ramchow kita kenal Prof. Sarjumpa Ramchow banyak tulisan-tulisan yang mengenai Sosialog Hukum beliau adalah orang yang memperkaksai bersama dengan Prof. Dadi dan Prof. Bardak waktu itu seminar nasional kriminalologi pertama di Bungu yang di Bungu yang di Bungu yang masih ingat Prof. Sajikta juga terkenal dengan teori progresifnya dalam ilmu buku menurut hemat saya ada beberapa pikiran dari shameless dan excitement yang oleh Prof. Sajikta sering dipakai ajuan pertama yaitu perpenguasaan atas sistem politik dan ekonomi akan mempengaruhi bagaimana peradilan pidana itu dilaksanakan siapa yang berkuasa atas sistem politik dan ekonomi dia juga menentukan bagaimana sebenarnya di dalamnya SPP di sistem peradilan pidana itu sama sekali tidak tetra ini bukan perusahaan partai politik atau apa tapi ideologi yang ada definisi tentang kejahatan akan dipengaruhi secara memuntungkan oleh mereka yang mengeluasai sistem peradilan berarti perumusan-perumusan dari apa yang dinamakan kejahatan itu sebenarnya mencerminkan di yang dinamakan pulau dan kepada rongkong yang berkuasa mengenai konsep dalam masyarakat peranannya cuma ada peranannya masyarakat kontemporer yang saya perlu di dalam bisa ini paling tidak lagi gampangnya saya lihat banyak ditunjukkan oleh pemikiran-pemikiran yang dikatakan tadi oleh Cimblis dan Saipan ini juga tahun 1986 pernah disetujui oleh Bridgewood Bridgewood yang terlalu dengan teori ini yang mengenai integrated changing untuk korporasi tapi dia juga sudah pernah bicara mengenai beradaan di jalan yang menurutnya sering maiz tidak adil yang seharusnya lebih banyak keras dihukum penjagaan keras kutik yang kaya raya yang menurutkan masyarakat berjuta-juta berlar ternyata dihukum paling sedikit sebaliknya mereka yang melakukan kejahatan yang relatif dengan mencuri umumnya terbesar keperluan ekonomi hukumannya kelas keras dan berat kalau kita lihat isinya dijarak tidak orang-orang yang ditangkap di harbunan narkoba maka umumnya adalah seperti mereka menjual narkoba atau mungkin memakai narkoba karena terbesar keperluan ekonomi saya ingin menggambarkan pedang-pedang suasana pada waktu itu pada waktu munculnya tulisan-tulisan ini kampus-kampus dipengaruhi oleh kejadian-kejadian besar di dunia antara lain perangkian TAM perangkian TAM yang memiliki papan pengkrediksi besar yang memiliki tulisan-tulisan dari banyak di dunia barat seperti sekarang tentu perangkian perangkian TAM dan perjuangan hak-hak warga negara secara libertis Martin Luther King tadi yang disebut usaha untuk yang dinamakan ke feminisme dan sebagainya tulisan-tulisan yang kemudian terkenal di Indonesia adalah saya ulangi lagi Richard Quinney Social Reality of Crime I'm Taylor Walter Dabiam di New Kriminalogy kemudian ada sekelompok sarjana di Texas California Berkeley yang disanggap sebagai radical Marxist Kriminalogy dan karena mereka itu mengembangkan pikiran mereka di program kriminologi Berkeley akan kemudian program kriminologi itu jadi berhati-hatilah besok cerita saya itu sebenarnya dimaksudkan di alam 4 untuk menunjukkan di mana tumbuhnya yang dinamakan postmodern kriminologi yang menurut hemat saya yang sedikit berbeda dengan problem lagi merupakan bagian dari social conflict theories postmodern kriminologi digambarkan dan sebenarnya juga peacemaking kriminologi digambarkan disini dalam apa yang saya ikuti di itu katakan number of radical thinkers yang dianggap sebagai postmodernist telah mempergunakan semiotics semiotics adalah ketahuan untuk mempergunakan bahasa dan analisa deconstructionist reconstructionist sebagai satu metode untuk memahami hubungan-hubungan manusia menurut pemahaman saya analisa reconstructionist itu itu melekankan kepada bahasa mengenai penggunaan daripada bahasa di dalam undang-undang dan yang mengandung arti yang sebenarnya dalam undang-undang yang tertidak lain daripada sebenarnya kata-kata kata-kata itu sebenarnya dan nilai sebenarnya berisi nilai-nilai dan nilai mana diisi oleh nilai jadi mereka those in power can use their own language to define crime and law while excluding or dismissing those who oppose their control dan ini merupakan source dari konflik di dalam society konflik itu tidak selalu harus bertempuran di pemikiran-pemikiran yang berbeda tak sebidak waras frustrasi dan sebagainya saya tidak bermaksud memasuki rangah klinologi bos modern karena saya memang tidak perlu menguasai itu saya hanya menempatkan di dalam konteks yang saya amatkan social conflict theories sedangkan social conflict theories itu sendiri adalah bagian pelanjutan daripada teori mengenai proses sosial saya tidak bermaksud memasuki rangah klinologi bos model saya hanya ingin menjelaskan bahwa ini tidak terbagai cabang bioponflik adalah memandakan konflik sosial adalah penyebab kejahatan dan kalau ini di ini diperuskan kalau konflik sosial adalah penyebab kejahatan andai kata konflik sosial dapat diredusir dikurangi peacemaking criminology misalnya maka angka kriminalitas juga akan berkurang itu biasanya usaha untuk meridusir konflik sosial antara lain adalah ini saya kaitkan dengan tugas yang berikan kepada saya restoratif justice karena jalan restoratif dikatakan pendekatan ini menekankan pada restoratif justice tekanannya adalah pada non-punitive strategies to prevent and control crime non-punitive strategies jadi berbeda dengan konsep retribusi retribusi yang menunjukkan maupun sebenarnya rehabilitasi saya masuk di dalam tugas yang diberikan kepada saya karena restoratif saya hanya menulis sedikit mengenai saya memakai buku dari Dr. Zulfan yang menulis suatu desertasi beberapa lama tahun 2009 tahun 2010 keadilan restoratif di Indonesia studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan restoratif dalam praktek menerjakan pendidikan itu adalah seorang saja hukum sudu baru memandang keadilan restoratif itu sebagai seorang falsafah seorang filosofi seorang seorang tentang pemindahan dan sebagai falsafah penerapan dari harga restoratif jasih itu menurut serba dilakukan dengan membingkainya pada berbagai kebijakan pada berbagai gagasan program dan pada penanganan perkara pidana jadi filosofi itu dipakai untuk membingkai menggunakan istilahnya semua diharapkan menimbulkan suatu proses yang menciptakan keadilan di restoratif justice memang tujuannya adalah mencari keadilan bagi pelaku korban maupun masyarakat dan juga menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh SPP kalau Anda tanya permasalahan apa yang dihadapi oleh SPP yaitu yang dibicarakan oleh criminology konflik apabila ditanyakan apa permasalahan SPP saat ini maka jawabannya harus dicari dalam diskusi kita sebelumnya itulah yang saya mau coba teori-teori konflik mengenai power mengenai kuasa mengenai discrimination mengenai injustice yang dibawa oleh SPP dokter sulfa menggabarkan hubungan antara restoratif justice dengan SPP itu bisa tiga tiga model yang dia membukakan dalam disertasi pertama yang merupakan bagian dari SPP itu sendiri jadi restoratif justice merupakan bagian dari SPP dia bisa berada di luar SPP sama sekali tidak berkaitan malah di luar SPP dia dapat berlawanan dengan SPP dia dapat bertentangan bersaing dengan SPP dan yang ketiga adalah berdampingan dengan SPP yang berdampingan dengan SPP dan misalnya usaha untuk mempergunakan restoratif justice di peradilan anak yang bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri nah dalam konteks seperti ini meskipun falsafat SPP ini saya ambil pandangannya dari Dr. Aver falsafat SPP ini pertanakan tadi dalam diskusi kita mengenai tiri-tiri konflik misalnya antara dalam hal ini falsafatnya antara ultimum ring medium dengan rim ring medium ini nampak proses tidak itu sebagai last resort untuk tidak matanya apabila cara-cara kontrol sosial yang lain sudah untuk baru dipakai ataukah primum ring 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 berarti bahwa falsafatnya dan pokoknya pokoknya dihukum perbuatan itu tidak menyenangkan diskon orang yang tidak buat aturan pidadanya dan siapa yang mengangkat kita hukum jadi bukan lagi ultimum jadi medium bukan sebagai last resort sebagai upaya terakhir sebelah yang lain dengan kau tetapi justru menjadi sarana utama untuk mengatasi masalah saya selalu mengatakan bahwa contoh dari tim ring yang paling mudah adalah tim ring ring yang dari si aku dari Malaysia terhadap aku mereka tidak ada alternatif lain terbukti memegang sekian gram maka itu hukuman mani restoratif gastris umumnya juga didikati dengan pandangan fitimologi dalam arti bahwa dalam SPT korban dari orang yang selamat untuk survivor sering kalau terjadi kesan di peristiwa pecahatan bukan hanya korbannya tapi juga selamat kesan sering sekali terlupakan atau terabaikan itu konsep pertama yang biasanya sering dimunjukkan kalau kita bicara mengenai restoratif justice dikaitkan dengan pandangan fitimologi dan Amerika Serikat ini sudah berkembang dengan cara untuk memperhatikan kepada fakta itu dengan memberikan kesempatan hakim itu memperoleh yang dinamakan Fakta Impact Statements yang menggambarkan kerugian dan kenderitaan yang di alam korban akibat kejahatan tersebut dalam pandangan seperti ini Maka sering dikatakan bahwa restoratif justice berkujuan restore the health of a community repair the harm done meet victims needs and require the offender to contribute to those repairs saya kemudian mengangkat pikiran dari John Braithway saya mendapat bahan ini dari penelitian saya baca dan saya bertarik saya tidak bisa banyak saya bercakap tapi ada yang menarik dari pikiran John Braithway dia menganggap bahwa restoratif justice itu falsafah tadi filosofi itu lebih dari filosofi pengidangan yang dikatakan oleh semua penelitian itu adalah satu perjuangan yang terhadap ketidakadilan dan targetnya adalah injustice reduction mengurangi injustice bukan mengurangi kejahatan bukan mempunyai keselimbangan antara masyarakat dengan dengan efektif dengan offender jadi ini memang menarik maka suatu program menurut John Braithway mengenai restoratif justice itu harus melalui satu restoratif proses tes dan juga satu restoratif tes kalau mengembangkan nilai ini Braithway juga meninggalkan agar kita selalu harus melakukan empirical research untuk menemukan bottom-up generation of restorative justice values jadi values nya itu yang akan membuatkan kembangan dalam restorative justice tidak boleh import karena pakai values yang dari luar negeri kita pakai kita harus gali sendiri dengan demikian maka yang ditujunya yang ditujunya kalau matematik terakhir radical redesign of legal institution jadi jadi yang membuat saya termasuk di dalam kongkong critical immunology suatu radical design of legal institution di mana justice of the people will more meaningfully bubble di dalam justice of the law dan justice of the law will more legitimately filter down with this limits on the justice of the people pendapat ini menurut saya cukup predikat dan supaya kita lebih balance maka saya mengambil pikiran sigil tentang restorative justice yang isinya adalah sebenarnya ini yang paling umum ada tiga yaitu bahwa kejahatan secara fundamental merupakan sebenarnya pelenggaran oleh manusia dalam hubungan interpersonal karena itu victims and the community have been harmed need restoration victims offenders and the affected communities are the key state dan ini saya bertegas the state was investigating crime and in syurga itu negara memang harus melakukan tugasnya itu but it is not the center of the justice process jadi disini ditetapkan bahwa negara tidak boleh campur tangan sebagai bukan tidak boleh campur tangan tidak boleh menjadi sentral daripada yang menjadi sentral adalah korban kemudian diversions aid obligations and identities offenders mempunyai obligasi untuk meluruskan kelari apa yang belah di pusatnya dan mereka harus paham betul tentang apa kerusakan yang mereka telah buang tapi masyarakat pemilih juga mempunyai kewajiban kewajiban karena korban kewajiban terhadap pelaku dan kewajiban terhadap anggota-anggota yang lain termasuk isinya adalah obligasi kewajiban untuk reintegrate offenders back to community banyak diskusi mengenai restoratif justice pada mediasi dan seolah-olah hanya dipikirkan mengenai adanya harmoni kembali adanya perdamaian jadi ini agak berbeda restoratif justice seeks to heal and to try the wrong sebab itu saya ambil yang di sejarah the justice process dilong untuk community jadi campur tangan dari penegara ingin di discourage pemikiran 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 dan segal masih dapat ditampak dengan beberapa pemikiran bahan-bahan baru yang penasihat berdasar sebagai penutup saya ingin kembali ke disertasinya dokter serba kesimpulan dari disertasi ini menarik yaitu kehadiran dari restoratif justice yaitu pengakuan penelitian bagaimana tidak terlangsung kehadiran restoratif dalam hukum pidana jangan dianggap sebagai mengabolisi hukum pidana tetapi sebaiknya harus dilihat sebagai membalikkan fungsi hukum pidana pada selanjutnya semula yaitu pada fungsi hukum dan medium jadi hidupnya tidak termasuk kelompok yang radikal tetap memilih lebih radikal adalah break kedua pendekatannya strategias disitu dapat dipakai sebagai pinggai dalam proses penahanan perkara pidana di semua batapan SPP lata dedikasi dan kurna dedikasi dan terhadap berbagai bidang pidana tidak semua tapi berolah ini tetapi ditemukan bulan membuat anda menerapan penyelesaian perkara pidana yang tidak dilakukan di dalam SPP tapi sama sekali di luar SPP dan ini memberi beruang kepada pengadilan adat menyelesaikan perkara pidana tanpa melibatkan pemberian SPP dan di dalam yang menyebabkan satu kasus sebagian dari kasus-kasus itu menunjukkan hal ini di Indonesia realita di lapangan yang membuktikan bahwa penyelesaian di luar SPP memang dilakukan yaitu untuk kasus-kasus ini contoh yang temukan di Indonesia di kecelakaan lalu lintas kemudian malah ada perkosaan penganiayaan dan kecemaran dan baik dan kasus-kasus di rumah ini penyelesaian konflik dilakukan oleh angkota masyarakat sendiri terakhir pendekatan restoratif jastis sangat mungkin menonton dia diterapai Indonesia dalam berbagai jenis tindak bidana yang bersifat umum tetapi bukan tidak boleh merupakan tindak bidana yang sifatnya dimana pelaku dan koronan tidak jelas jadi memang pelaku dan koronan itu harus jelas tidak juga dalam yang disamakan ke politik ini sebab saya untuk disertasi dia itu apa yang fokus tidak politik dan akhir tidak juga pada gelik yang mengancam masyarakat secara luas seperti terologis selanjutnya dan sebagainya demikian saudara-saudara terima kasih untuk kesabaran terima kasih terima kasih selanjutnya bagi yang masih memilih kontrol salah atau satu dua tiga saya mohon bimbing saya ini tidak begitu bagus terima kasih terima kasih terima kasih setelah menyimpan pabaran dari prof risetan penari terima kasih dengan pendekatan resulat pijas ada beberapa yang ingin saya sampaikan dan juga menganggapan dari resulat pijas ini salah satu pendekatan yang biarannya salah satu alternatif yang bisa diketawarkan dalam mengatasi berbagai permasalahan kejahatan dari resulat termasuk ketika terhadap keberadaan seperti ini dimana ditutupu bahwa SMP3 itu lebih berlindungi kepada pelaku dan kemampuan korban itu sangat penting sekali di dalam pelaksanaan seperti yang saya simak tadi yang disampaikan oleh PORO pertama pendekatan resulat pijas ini mengecilkan peran dari negara keberadaan itu macam dengan negara kalau kita lihat daripada teori konflik sosial dimana kelompok dominan itu sangat besar sekali pengalaman dan menjadi sangat pesimis ketika kita lihat daripada sutur ke negaraan kita dimana lembaga di negara itu sangat dominan dalam membuat diperjakan terutama pendidikan pembangun pembedahan itu nah saya mohon tentang apa apa konsep restoratif justicity yang sudah begitu baik itu akan bisa disampaikan kepada para pembuat kebijakan dan lainnya dituarkan dari bentuk pembaruan hukum bidana jangan sampai seperti rancangan undang-undang hukum bidana kita itu sejak tahun 65 sampai sekarang dan bahkan sebenarnya tahun 2004 itu sudah final itu sampai sekarang belum juga disangkat itu adalah indikator bahwa lembaga tinggi negara ternyata ikut berparan di dalam politik kriminal jadi sekali lagi bagaimana caranya ketika energi kelompok dominan ini menjadi sangat besar sehingga bisa mengapelkan daripada pemikiran pemikiran yang di terutama sehingga terkait dengan restoran desiatis saya restoran desiatis saya ingin hanya menekankan mungkin kami Indonesia keberadaan kejaksaan dan kepolisian tidak di bawah ekstruktif terima kasih terima kasih karena menghasilkan kurang negara kami karena restoran itu pakai pusat negara dan yang mereka terima kasih Saudara Eva, dalam tulisannya dulu bahwa jika pelaku dan korbannya tidak jelas dan atau korbannya tidak jelas, maka supaya kita lakukan restoratif kasus. Restoratif kasus dengan mempertemukan pelaku, kemudian korban, dan juga masyarakat. Dan restoratif kasus itu sebenarnya melakukan mediasis, kalau kita lihat di halaman 6, halaman 6, nomor 3, restoratif kasus itu mencoba untuk menyembuhkan. Menyembuhkan ketiga, apa yang terjadi di dalam masyarakat yang merugikan itu. Jadi, dalam mencoba menyembuhkan itu, perlu ada sifat tim korban, korban kekuasaan yang terjadi, harus juga tidak ada pelakunya. Karena ide-nya adalah untuk menyadarkan pelaku nomor 3, nomor 2A. Pelaku mesti memahami bahwa dia telah menyembuhkan gerita hak terhadap korban perkuasaan. Di dalam kasus yang diajukan di dalam kisertasi ada dua kemasalahan, yaitu didamekan dengan cara menyuruh mereka itu menikah. Jadi, keluarga dan sebagainya itu yang terjadi biasa muda ini. Ini pertanyaan nomor 2 adalah dalam SPP kepentingan korban terhadap mereka. Ini yang sering dikemukakan yang saya mempunyai tanggapan yang agak berbeda. Pada waktu Qahab dulu dimunculkan, tahun 81, salah satu kritik adalah bahwa Qahab tidak memperhatikan korban. Sampai sekarang itu selalu masih muncul. Saya selalu mengatakan ini, Qahab tidak bisa sebenarnya terlalu banyak memperhatikan korban. Urusan daripada Qahab adalah melindungi seorang pesaka tergakwa dan agak awalnya juga nanti kalau dia sudah ditergidakan terhadap kekuasaan yang mungkin semenang-menang dari negara yang bahwa ada alat negara itu. Itu tujuan daripada Qahab. Negara itu punya kuasa yang hampir tidak terbatas menangkap, meninterrogasi, menahan, dan kalau mungkin terjadi menanyaya dan sebagainya. Nah, terhadap hal itu, masalah korban itu masalah usaha yang lain. Makanya ada penuh-penuh. Lagi saya tetap ada victim impact studies gitu ya. Nah, jadi kepentingan korban terabaikan itu memang yang dikatakan dalam victimology. ini, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita ambil memang perdekatan yang radikal, maka seolah-olah mau di abolish SPD, criminal justice system itu. atau paling tidak dicutkan sekali sehingga hanya menyamput kejahatan-kejahatannya yang sangat merugikan masyarakat. Saya ambil contoh adalah bahwa di beberapa negara memang tentang penghinaan, tentang pencemaran nama baik, tentang itu sudah dikeluarkan dari hubungan, dari masukkan dalam hubungan perkataan. Seperti yang diinginkan juga oleh kelompok-kelompok pers, yang tidak menginginkan mereka dibayang-bayangnya oleh penghinaan. Ketanyaan yang kemudian adalah dalam konteks tadi, apakah konsep seperti restoran kejahatan bisa disampaikan pada pembuat kejahatan dan lalu memang meriusir Tuhan? Saya kira bisa hanya sekarang ini yang sedang dilakukan saya rasa untuk hal yang adalah perusahaan untuk memboongka, mengubah, mengamendir undang-undang perlindungan anak. Dan saya kira disitu akan di atau sudah diajukan mengenai restoran criminal justice itu sebagai diversi, cara untuk mengalihkan dari kejahatan criminal justice itu. Untuk hal-hal yang lain, ya di luar negeri yang ketol pengadakan ini juga tidak begitu mudah. Jadi, tadi ini mungkin contoh yang memang unik sekali restoran criminal justice itu adalah dan mungkin dalam sejarah di dunia yang besar. Ini kalau yang sebut itu, kita coba melakukan itu. itu tidak seperti yang diharapkan. Jadi memang masih memerlukan. Saya hanya mau mengatakan begini sebenarnya, di belakang restoran criminal justice itu ada pikiran-pikiran yang memang sangat radikal. Jadi sebelum restoran criminal justice itu bisa diterapkan, memang mindset kita itu harus agak berubah. Kita lebih mudah berubah kalau kita menghadapi pelaku dan korban yang merupakan anak. Kita kemudian menjadi lebih toleran. Jadi gini kita menghadapi pelaku dan korban yang dewasa, bahkan sikap dari SPM adalah lebih keras. yang saya mencoba mengajak Anda melalui bagian macam pikiran tadi, untuk menunjukkan bahwa ada suatu bahwa restoran criminal justice tidak hanya sekedar satu yang seperti dikatakan oleh Ibu Eva ini, suatu filosofi untuk pemindahan memang bisa. Tapi di belakangnya sebenarnya ada pikiran-pikiran yang seperti dikatakan, Great Way ini redesign dari seluruh sistem peradilan secara. Kalau kita mau redesign seluruh peradilan secara, kita harus meninggalkan pikiran dari masa klasik. Masa klasiknya mengatakan, lah ya jahatan itu kan sudah ditentukan oleh DTE, itu ada di dalam buku. Baca aja, itu semua kejahatan. Jadi tidak ada kritik apakah betul rumusan itu merupakan kejahatan. Jadi selama kita tidak mau mengakui bahwa kemungkinan rumusan-rumusan perbuatan kejahatan itu berisi nilai-nilai yang belum disepakati oleh kita semua. Saya sanggup contoh, bukan. Ditektif undang-undang fotografi, undang-undang fotografi memenipulkan hebat. Sampai-sampai gubernur. Ditektif undang-undang fotografi tidak akan diperlakukan di tempat saya. Gerani dia mengatakan ini. Menunjukkan sebenarnya kalau dia tidak kuas ini. Tidak cocok. Tapi kalau pesan, di waktu. Tidak diperlukan. Banyak hal yang seperti ini. Jadi ini adalah suatu perubahan. Yang secara ibu komentar, secara akademis menarik untuk didiskusikan. Tapi kalau kita masuk ke dalam dunia nyata, tidak begitu mudah. Mungkinkah keadaan kejahatan polis yang tidak dibawa reksekutif? Tidak. Tidak mungkin. Kenapa begitu? Begini. Ini saya mengadakan karangan mengenai kristus. Reconstruksi SPP Indonesia. Nanti saya kasih. Prinsip saya begini. Kalau kita lihat res politika. Ada yang membuat peraturan. Ada yang melaksanakan peraturan eksekutif. Ada yang mengadili apabila terjadi mituran di dalam pelaksanaan. Namanya pengadilan. Siapa polisi dan jaksa itu? Polisi dan jaksa itu tidak lain daripada tangan kuat dari eksekutif. Kalau tidak ada, bagaimana eksekutif bisa menjawabkan peraturan-peraturan yang dititipkan oleh DPR kepadanya? Karena tidak punya polisi dan tidak punya jaksa. Jadi mereka itu dalam bagian dari eksekutif. Mau polisi langsung ke polisi dan apa-apa. Tapi dia adalah eksekutif. Jaksaannya juga eksekutif. Ada pertanyaan yang berikut. Yaitu. Kenapa di dalam undang-undang dasar kepolisian itu tidak masuk di dalam kekuasaan kehakiman. Tapi masuknya di bagian khusus. Pertama itu sejarah karena itu mengenai kenyataan sejarah kita di sini. Tapi yang kedua, polisi dan jaksaan tidak bisa dimasukkan di dalam kompon yudikatif. Mereka adalah sebenarnya tangan dari eksekutif yang membawa perkara itu kepada yudikatif. Tapi begitu mereka masuk dalam proses membawa persoalan itu dalam kekuasaan ke negeri. Mereka memang tunduk kepada hakim. Jadi saya selalu katakan proses yang kemarin. Misalnya dibicara itu kalau di dalam di luar negeri, hakim bisa memanggil sebenarnya. Kepulisi dan jaksa padat, apa-apa aja sih. Mereka seperti itu. Begitu bisa. Karena mereka sudah mulai menangkap mengatakan. Itu sudah masuk di dalam jalur kehakiman. Dalam kekuasaan kehakiman. Yaudisha power. Mereka sudah menjadi gini. Kalau sudah di... Avocad juga swasta. Selama Avocad cuma mau di luar apa segala, dia di luar kekuasaan. Tapi begitu dia pakai jubahnya dan dia mau maju. Kalau dia salahnya ditegur, dia bisa dikecap oleh hakim. Dia bisa diusir dari uang sidang. Jadi dia ditegur. Dia berada di bawah kekuasaan yudikatif kekuasaan kehakiman. Jadi menurut saya tidak mungkin kecasaan dan kepolisian dikeluarkan dari eksekutif. Dan mungkin maksudnya adalah ditegurkan di bawah yudikatif. Tidak. Tidak. Tapi kalau mereka nanti bekerja memproses perkaraan, maka mereka berada di jalur kekuasaan kehakiman dan kunduk kepada hakim sebagai pimpinan sidang. Dari proses. Tidak. Tidak. Kalau tidak ada yang terlalu besar, saat ini saya... Tidak. Saya melanggaram atas pimpinannya, mengakhiri sesi ini. Nah, kita akan lihat sementara, karena saya ada satu makanan singkatan saya yang mengenang PDI. Saya akan berada bersama untuk mendengarkan apa sebenarnya? lagu-lagu dari Pak Selesai supaya lalu sedikit angkat sedikit keras sedikit angkat sedikit angkat sedikit angkat sedikit angkat sedikit angkat sedikit angkat Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.